Ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang perlu dipahami sebelum melakukan praktikum reaktor ideal aliran kontinu atau praktikum RIAF. Praktikum reaktor ideal aliran kontinu sendiri merupakan salah satu dari tujuh praktikum yang ada di dalam laboratorium proses bersama dengan 6 materi yang lainnya. Di dalam praktikum reaktor ideal aliran kontinu, kita akan menggunakan sebuah peralatan yaitu reaktor yang sederhana, yang akan menjadi penggambaran dari reaktor CSTR yang ada di dalam dunia nyata atau di dalam industri. Reaktor sendiri merupakan salah satu peralatan proses yang sangat penting di dalam ilmu keteknik kimiaan, karena reaktor yang ternyata tempat terjadinya suatu reaksi kimia. Di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua adalah tinjauan termodinamika dan tinjauan kinetika. Sedangkan yang terakhir, nanti yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai reaktor itu sendiri lebih dalam. Mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan praktikum reaktor ideal aliran kontinu sendiri ada 4. Yang pertama adalah mengetahui harga orde reaksi penyabunan etilacetat dengan NaOH. Yang kedua, mengetahui harga konstanta reaksi atau konstanta laju reaksi penyabunan etilacetat dengan NaOH. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh variable terhadap konstanta laju reaksi penyabunan etilacetat dengan NaOH. Yang keempat, membandingkan hasil percobaan dengan perhitungan model matematis, metode Rungikuta, reaksi penyabunan pada reaktor ideal aliran kontinu. Yang pertama yang perlu kita pahami, reaktor adalah alat yang dirancang untuk terjadinya proses-proses kimia biologis ataupun fisika. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, kita akan secara khusus membahas reaktor kimia. Bagi sebuah alat untuk disebut sebagai reaktor, alat tersebut haruslah dibuat dengan sengaja memiliki tujuan atau maksud tertentu, dan juga dikontrol prosesnya. Dan nama praktikum ini kan reaktor ideal. Apa yang dimaksud dengan reaktornya ideal? Suatu reaktor dikatakan ideal jika dan hanya jika proses pengangkutan dan pencampurannya bisa dideskripsikan dengan tepat atau akurat secara matematis. Itulah mengapa ideal adalah sebuah asumsi. Atau di dalam perhitungan, skematik, tidak bisa kita menemukan reaktor ideal di dalam dunia nyata. Itu hampir mustahil. Karena di dalam dunia nyata, pasti ada yang namanya deviasi atau penyimpangan-penyimpangan dari perilaku reaktor ideal yang seharusnya. Sehingga jika tidak ada reaktor ideal di dunia nyata, maka mengapa praktikum ini disebut sebagai ideal? Jawabannya adalah karena di dalam praktikum ini kita berusaha untuk mendekati ideal. Mengapa kita bisa mengatakan mendekati atau berusaha untuk mendekati ideal? Kalau itu karena kita menggunakan bantuan dari persamaan matematis, yaitu metode Rungi-Kuta. Permodelan atau mathematical modeling sendiri digunakan atau diperlukan untuk membantu menganalisa permasalahan yang ada di dalam operasian reaktor alir tangki berpengadu atau reaktor CSDR. Beberapa persamaan matematis yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, antara lain adalah metode Euler, Han, dan Rungi-Kuta. Metode yang paling akurat dibandingkan metode lainnya itu adalah Rungi-Kuta. Metode-metode ini seringkali kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan non-retien. Karena keakuratannya lah kita menggunakan metode Rungi-Kuta di dalam praktikum ini. Berikutnya adalah pemahaman konsep mengenai raca masa. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai raca masa, kita harus memahami apa yang disebut sebagai sistem atau kontrol volume. Suatu atau sebuah kontrol volume adalah suatu wilayah, ruang, yang punya volume terbatas dan memiliki batas-batas yang jelas, yang memisahkan dalamnya sistem dengan lingkungan atau semesta. Nanti yang di dalam sistem ini, itu yang akan menjadi pokok perhatian kita saat misalkan nanti kita membuat raca masa. Di dalam kontrol volume ini, hukum kekekalanan masa dan energi bisa kita aplikasikan. Itulah mengapa salah satu atau dua tools yang bisa kita gunakan adalah raca masa atau mol dan juga raca energi. Tetapi karena praktikum, Ria tidak sampai terlalu dalam mengenai reaksi yang non-isodermal, maka dalam hal ini kita hanya membahas neraca masa atau neraca mol saja. Untuk neraca masa atau mol sendiri, teman-teman bisa baca di buku-buku teknik reaksi kimia. Salah satunya yang saya kutip dari Fogler, di sini neraca mol menyebutkan atau persamaannya adalah laju yang masuk atau laju mol atau laju masa yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan laju mol atau masa yang keluar dari sistem atau meninggalkan sistem. Ditambah dengan laju mol atau masa yang dihasilkan di dalam sistem atau generation. Setelah mengapa ada yang namanya reaksi kimia di dalamnya. tentu reaksi kimia itu menghasilkan sesuatu atau menggunakan reaktan, berkurangnya reaktan, nanti plus atau minus, di situ bisa disesuaikan. Sama dengan laju akumulasi masa atau mol senyawa di dalam sistem. Pemahaman mengenai neraca masa atau neraca mol ini akan sangat penting ketika kita nanti menyusun laporan praktikum. Berikutnya adalah laju reaksi. laju reaksi senyawa A atau min R A itu berbicara mengenai seberapa cepat jalannya suatu reaksi kimia. Laju reaksi dinyatakan dalam fungsi persamaan serta merupakan fungsi dari senyawa yang bereaksi dan kondisi reaksi. Itu apa saja? Yaitu konsentrasi senyawa kimia, suhu, tekanan, jenis katalis, dan sebagainya. Jadi laju reaksi sendiri, kalau kita waktu di SMA pernah belajar, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi atau min D C A. Kalau min D C A berarti perubahan pengurangan senyawa A per D T. D T adalah perubahan waktu yang ada. Itu kalau kita melihat dari senyawa A yang misalnya adalah reaktan. Tapi kalau misalnya kita melihat dari senyawa B yang merupakan produk, maka produk itu kan dihasilkan. Maka nilai dari senyawa B itu akan bertambah dan bukan berkurang. Maka kita menyebutnya sebagai D C B, bukan min D C B. Jadi harus dipahami dengan jelas. Maka laju reaksi senyawa atau reaktan A itu didefinisikan sebagai seberapa cepat atau laju berkurangnya senyawa reaktan A di dalam suatu reaksi kimia. Sedangkan laju reaksi pembentukan, misalnya senyawa B, berarti adalah seberapa cepat atau laju terbentuknya senyawa B dalam reaksi kimia. Yang mau diperhatikan, nilai laju reaksi tidak bergantung pada jenis reaktor yang digunakan, tapi hanya bergantung pada senyawa dan kondisi reaksi yang ada. Salah satu contoh persamaan yang paling umum adalah min R A sama dengan K C A kuadrat. K adalah konstanta laju reaksi. C A menunjukkan konsentrasi dari senyawa A. Nilai K atau konstanta laju reaksi yang akan kita bahas berikutnya, itu yang kita bisa lihat bagaimana pengaruh suhu tekanan dan sebagainya itu bisa suhu, kemudian jenis katalis dan sebagainya bisa masuk di nilai K, akan mempengaruhi nilai K, sedangkan konsentrasi senyawa adalah di C A. Jadi konsentrasi senyawa sendiri nanti faktor yang mempengaruhi misalnya bisa dari tekanan dan sebagainya. Berikutnya adalah konstanta laju reaksi atau K kecil. Yang pertama kali K ini persamaannya dinyatakan oleh Svante Arrhenius. Dalam persamaan Arrhenius yang punya K sama dengan A E tangkat min energi aktifasi per RT. Hal ini menunjukkan bahwa konstanta laju reaksi dipengaruhi oleh nilai A, A adalah faktor pre-eksponensial, kemudian E A adalah energi aktifasi, kemudian T adalah suhu. Yang perlu kita ketahui, faktor pre-eksponensial atau A itu merupakan faktor yang dipengaruhi oleh misalnya jumlah atau konsentrasi senyawa yang ada. Yang kedua adalah masalah pengadukan atau seberapa cepat senyawa itu atau molekul-molekul yang ada itu bergerak. Ketika dia bergerak semakin cepat menimbulkan tubuhkan, maka lebih mudah terjadinya suatu reaksi kimia. Dan juga salah satu yang ada adalah steric factor di dalam nilai A itu, itu merupakan orientasi dari molekul. Jadi molekul itu kan bisa bereaksi kalau ada tumbukan. Tumbukan sendiri tidak sembarang tumbukan, bisa terjadi reaksi. Orientasinya harus tepat antara dua molekul yang akan bereaksi. Itu semua ada di dalam A. Kemudian E A, energi aktifasi sendiri, adalah energi yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Energi aktifasi sendiri dapat berkurang atau dikurangi dengan penambahan katalis misalnya. Dan yang terakhir adalah suhu. Jelas, ketika suhu semakin tinggi, maka energi kinetik yang ada semakin cepat, maka pergerakan semakin cepat, tumbukan semakin baik, maka reaksi akan semakin cepat. Berikutnya adalah orde reaksi. Apa yang dimaksud dengan orde reaksi? Orde reaksi adalah seberapa besarnya pengaruh konsentraksi terhadap kecepatan atau laju reaksi. Jadi misalnya kita punya min R A sama dengan K kali CA kwadrat, maka orde reaksi untuk senyawa A adalah 2, karena tadi kan CA kwadrat. Terus harus kita bedakan antara orde reaksi senyawa dengan orde reaksi total dari suatu reaksi. Kalau misalnya kita punya min R A sama dengan K, CA, CB kwadrat, maka orde reaksi senyawa A adalah 1. Orde reaksi B adalah 2, dan orde reaksi total adalah 3. Tapi secara umum kita menyebut orde reaksi, itu yang total secara umum. Biasanya kita mengatakannya seperti itu. Dengan demikian, jika sebuah reaksi memiliki orde 1, maka laju reaksi berjalan proporsional dengan konsentrasi reaktan. Jadi kita juga harus paham, ada reaksi yang dikategorikan sebagai elementer dan ada reaksi yang non-elementer. Suatu reaksi dikatakan elementer, jika nilai orde reaksi senyawanya sama dengan koefisien senyawa tersebut di dalam reaksi kimia. Jadi misalnya A menjadi B, maka kalau elementer, berarti min R A sama dengan K kali CA, itu elementer. Tapi kalau misalnya reaksi A menjadi B itu non-elementer, maka bisa saja persamaannya min R A sama dengan K kali CA pangkat setengah misalnya. Jadi itu menunjukkan orde-nya tidak sama dengan koefisien senyawa tersebut. Maka non-elementer. Untuk mencari tahu nilai K dan orde reaksi, maka kita perlu atau harus mampu menurunkan persamaan diferensial dari persamaan laju reaksi. Di sini teman-teman masih sudah belajar di mata kuliah PRK. Ketika kita menurunkan persamaan diferensial dari persamaan laju reaksi, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan berbentuk Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Di situ kita bisa mendapatkan nilai Y dan nilai X, lalu kita melakukan praktikum atau metode trial yang ada, lalu kita plotkan di dalam grafik, maka ketika grafik itu lurus, maka kita katakan dia adalah orde yang tepat. Tapi kalau tidak lurus, maka kita harus mencoba di orde berikutnya. Dan kita juga sama, turunkan persamaan, cari nilai Y, cari nilai X, lalu plotkan di dalam grafik, lalu kemudian apakah lurus atau tidak. Kalau lurus berarti itu orde yang benar, tapi kalau tidak lurus, maka harus trial lagi orde berikutnya. Sampai kapan? Sampai lurus, sampai orde N. Atau kalau tidak bisa lurus, maka mendekati 100%, atau R kuadratnya mendekati 1. Orde reaksi, tadi yang sudah saya jelaskan, dapat dicari dengan menggunakan metode trial. Sebagai contoh, ketika menambah orde 1, maka diperlukan data min len CA per CA 0 dan waktu, yaitu P. Kemudian data-data yang ada di plot dalam grafik, jika grafik lurus, maka dikatakan orde reaksi, orde 1. Jika tidak, maka harus trial orde kedua, dan seterusnya, hingga diperoleh garis yang lurus pada grafik. Berikutnya adalah bagaimana pengaruh orde reaksi terhadap laju reaksi. Berarti kan orde reaksi artinya adalah seberapa besar pengaruh konsentrasi terhadap laju. Ini kita akan perdalam. Maksudnya bagaimana? Kita contoh saja. Kita memiliki suatu reaksi kimia, A menjadi B. Jika orde reaksinya 0, maka persamaannya adalah laju sama dengan K. Artinya apa? Artinya konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Sehingga laju reaksi berjalan konstan. Jika kita lihat pada gambar, yang ada di sebelah kanan bawah, maka pada orde 0, garisnya lurus. Artinya tidak dipengaruhi oleh faktor konsentrasi. Jika misalnya orde reaksinya adalah 1, maka laju reaksi akan proporsional terhadap konsentrasi reaktan. Artinya ketika reaktannya banyak, maka lajunya cepat. Tapi kalau reaktannya semakin sedikit, maka penurunan atau laju reaksinya akan semakin berkurang. Sehingga kita bisa lihat pada gambar, pada orde 1 kita bisa melihat penurunan. Dari grafik yang awalnya tajam, turun secara tajam, kemudian mulai melandai secara perlahan-lahan. Hal yang sama juga berlaku untuk orde-orde berikutnya, yang kalau kita bisa turunan bersamaannya, dan seterusnya kita bisa plotkan juga di dalam grafik dan mengetahui hubungan antara pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yang ada. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tinjauan termodinamika dan tinjauan kinetika. Mengapa kita memerlukan tinjauan termodinamika dan tinjauan kinetika? Tinjauan termodinamika sendiri kita gunakan untuk menentukan sifat reaksi, apakah berjalan secara exotermis atau endotermis, dan juga apakah reaksi tersebut berjalan secara spontan atau tidak spontan. Mengapa ini penting? Karena ini akan menentukan nanti misalnya kondisi operasi atau perlakuan yang harus kita lakukan atau berikan pada sistem yang ada. Misal ketika kita memiliki reaksi yang exotermis, dan pasti akan berbeda perlakuannya dengan sistem yang endotermis. Bahkan yang exotermis biasa dengan yang sangat exotermis, itu pun perlakuannya akan ada perbedaan dalam kita eksekusi nanti lebih lanjut, terutama misalkan nanti kalau sudah di industri. Sedangkan tinjauan kinetika diperlukan untuk menentukan sifat reaksi apakah berjalan searah atau bolak-balik, dan tentunya nanti juga ada faktor pengaruh dari laju reaksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tinjauan termodinamika. Pembahasan ini akan dibagi dua, yang pertama adalah entalpi, dan yang kedua nanti adalah energi bebas Gibbs. Dan sebenarnya masih ada lagi, kalau ingin dibahas bisa masuk ke bagian entropi, tapi kita tidak akan masuk pembahasan kita ke sana. Kita akan mulai dengan apa itu entalpi. Seringkali kita menggunakan entalpi, tapi kita tidak memahami definisi dari entalpi. Entalpi sendiri adalah jumlah dari energi internal sistem dengan hasil perkalian antara tekanan dan volume. Hal ini sudah kita pelajari di dalam mata kuliah termodinamika. Entalpi dapat dituliskan dalam persamaan H sama dengan U plus PV. V, U adalah energi dalam atau energi internal. Ketika kita memiliki sistem yang tekanannya konstan atau isobat, maka delta H atau perubahan entalpi dapat dinyatakan dengan delta H sama dengan delta U plus V kali delta V. Nilai entalpi dapat digunakan untuk mencari tahu apakah reaksi endotermis atau exotermis. Entalpi ada banyak jenisnya. Ada entalpi pembentukan, pengurayan, reaksi, kemudian dekomposisi, dan sebagainya. Entalpi mana yang kita gunakan untuk menentukan suatu reaksi endo atau exo? Umumnya, kita menggunakan entalpi pembentukan dari suatu reaksi. Jadi, delta H pembentukan produk pada kondisi standar diurangi dengan delta H pembentukan dari reaktan pada kondisi standar. Berikutnya, setelah kita melakukan perhitungan nilai delta H, maka kita dapat membandingkan nilainya dengan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jika suatu reaksi memiliki nilai delta H pembentukan standar kurang dari 0 atau nilainya minus atau negatif, maka kita bisa menyebutkan bahwa entalpi produk itu lebih rendah dari entalpi reaktan. Sehingga ada perbedaan entalpi. Karena tadi reaktan itu entalpinya lebih tinggi, maka ada sisa dari entalpi yang ada. Entalpi yang sisa ini dilepaskan dalam bentuk panas. Kemana? Ke lingkungan. Sehingga reaksi ketika delta H ini kurang dari 0 adalah menghasilkan panas. Itulah mengapa kita katakan sebagai exothermis. Exo artinya keluar, term dari kata thermal artinya panas. Artinya mengeluarkan panas. Berikutnya, jika suatu reaksi memiliki nilai delta H pembentukan standar lebih besar dari 0, maka entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Artinya ada kekurangan dari delta H. Delta H yang kurang ini dicukupi melalui pemberian panas dari lingkungan ke dalam sistem. Itulah mengapa reaksinya seringkali disebut menyerap panas, yaitu endothermis. Apabila suhu yang digunakan bukan kondisi standar, misalnya bukan 25 derajat Celsius, maka perhitungan nilai entalpi bisa dilakukan dengan bantuan persamaan delta H pada suhu yang digunakan sama dengan delta H pada 298 ditambah dengan integral dari 298 ke T suhu yang digunakan dari delta Cp dp. Cp sendiri adalah kapasitas panas dari benda. yang kalau kita lihat di buku seperti Yos atau Midvanes, kita akan menemukan Cp itu di dalam persamaan atau fungsi dari temperatur, sehingga makanya kalau ini kita gunakan integral. Karena Cp sendiri merupakan fungsi dari temperatur. Berikutnya kita akan masuk ke energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs atau G didefinisikan sebagai jumlah energi dalam sistem yang bisa dikonversikan menjadi usaha. Energi bebas Gibbs sendiri dinyatakan dalam persamaan G sama dengan H min T kali S. S adalah entrogin. Ketika suatu reaksi kita berjalan secara isotirmal, maka persamaan itu bisa kita nyatakan sebagai delta G sama dengan delta H min T dalam Kelvin ini ya, dikali dengan delta S. Ketika nilai delta G itu negatif, maka reaksinya dikatakan sebagai eksergonik atau berjalan secara spontan. Artinya apa? Artinya tidak perlu ada perlakuan apapun, reaksi itu bisa terjadi secara sendiri. Sedangkan jika nilai delta G-nya itu 0, maka kita katakan reaksi di dalam keadaan setimbang atau seimbang. Ketika reaksi di dalam keadaan seimbang, maka tidak ada pembentukan produk ataupun reaktan. Sementara itu jika nilai delta G-nya positif, maka reaksi dikatakan sebagai endergonik atau tidak spontan. Artinya apa? Artinya ada reaktan, dia tidak akan membentuk produk. Karena tidak spontan reaksinya. Sebaliknya, reaksi malah spontan ke arah reaktan. Jadi kalau ada produknya, dia malah membentuk reaktan. Jadi ke arah yang sebaliknya. Yang perlu kita pahami, selama jalannya reaksi, nilai dari energi bebas Gibbs itu berkurang. Delta G-nya negatif. Hingga kapan? Hingga kesetimbangan dicapai. Yaitu saat nilai G tidak berubah lagi. Delta G-nya 0. Area nilai delta G ini berubah seiring dengan berjalannya reaksi. Dari negatif sekian, kemudian berkurang hingga mencapai 0. Ketika sudah 0, maka reaksi berhenti. Artinya sudah seimbang. Dengan demikian, nilai energi bebas Gibbs saat kesetimbangan adalah minimum terhadap nilai suhu dan tekanan yang diberikan. Mungkin kalau ingin tahu lebih dalam, bisa kembali membuka tetetan kuliah permodinamika. Masalah energi Gibbs, suhu tekanan, dan sebagainya. Kalau kita kembali melihat persamaan delta G sama dengan delta H min T kali delta S, di sini kita bisa menentukan bagaimana cara kita memilih suhu reaksi. Misal, ketika kita punya reaksi yang berjalan exotermis, dari delta H-nya itu negatif, dengan nilai entropi yang juga negatif, maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan, jadi min sesuatu dikurangi dengan T dikali min sesuatu. Artinya min sesuatu plus sesuatu. Sehingga supaya delta G-nya tetap negatif, artinya supaya reaksi yang sebuahkan, maka T kali delta S nilainya harus rendah. Kali ini kita lakukan dengan apa? Dengan menurunkan nilai T. T sekali lagi di dalam satuan Kelvin. Artinya, pada reaksi exotermis dengan nilai entropi yang berkurang, maka reaksi spontannya pada suhu yang rendah. Itulah mengapa reaksinya dijalankan pada suhu rendah. Inilah kesepakatan umum yang seringkali kita ketahui, bahwa kalau reaksinya endotermis, lebih baik pakai suhu tinggi. Lalu exotermis, maka lebih baik pakai suhu rendah. Dapat dari mana? Dapat dari persamaan itu. Delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Secara lebih detail, kita bisa lihat pada gambar. Misalnya yang sebelah kiri atas, di sini kita dapat delta S lebih besar dari 0, delta H kurang dari 0. Artinya ini exotermis dengan entropi bertambah. Maka kita masukkan dalam persamaan yang ada, min sesuatu kali positif. Tapi kan min dikurangi, artinya hasilnya pasti negatif. Maka dia spontan pada semua temperatur. Sedangkan yang tadi ketika exotermis, tapi delta S-nya juga berkurang, kalau kita masukkan dalam persamaan, min sesuatu, min sesuatu kali, min sesuatu. Min sesuatu plus sesuatu. Maka spontan pada suhu yang rendah. Sebaliknya, ketika reaksinya endotermis dengan delta S yang bertambah, maka kita masukkan pada persamaan, plus sesuatu, min sesuatu. Maka supaya delta G-nya negatif, maka yang sebelah T kali delta S ini nilainya harus besar. Lalu didapat dengan apa? Dengan menaikkan temperatur. Dan yang terakhir, ketika delta H lebih besar dari 0, dengan delta S kurang dari 0, kita masukkan dalam persamaan, maka kita mendapatkan non-spontan pada semua temperatur. Kali lagi, suhunya dalam Kelvin, sehingga nilainya pasti positif dan tidak negatif. Berikutnya, adalah tinjauan kinetika. Suatu reaksi dinyatakan searah atau irreversible ataupun bolak-balik atau reversible itu didasarkan pada nilai konstanta kesetimbangan atau K-besar. Harus dipahami bahwa konstanta kesetimbangan atau K-besar itu berbeda dengan laju reaksi. Konstanta laju reaksi atau K-kecil. Nilainya berbeda. Konstanta kesetimbangan menjelaskan hubungan antara reaktan dan produk dari suatu reaksi pada kondisi setimbang atau equilibri. Kapan suatu reaksi dikatakan setimbang? Sudah setimbang. Jawabannya adalah saat laju reaksi yang ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Kita akan lihat contohnya pada persamaan yang di sebelah kanan. Misalnya kita punya reaksi elementer yang mudah saja. 2A reaksinya bolak-balik. Penghasilkan B plus 3C. Sebenarnya reaksi searah pun itu kalau kita mau jujur, dia tidak pure searah. Tapi dia sebenarnya itu juga bolak-balik. Cuma yang laju ke arah produknya jauh lebih besar daripada yang ke arah reaktan. Dari sini kita mendapatkan persamaan. Laju ke arah produk sama dengan K1 x CA2. Yang ke arah reaktan adalah K2 x CB x CC tangka 3. Saat setimbang, laju ke arah produk sama dengan laju ke arah reaktan. Maka K1 x CA2 sama dengan K2 x CB x CC tangka 3. Dari sini kita bisa sedikit pindah-pindah lokasi dan terapikan. Di situ kita bisa mendapatkan hubungan K1 x K2 sama dengan CB x CC tangka 3 per CA2. Inilah hubungan ini yang kita sebut sebagai konstanta kesetimbangan. Itulah mengapa ketika kita SMA, kita mempelajari konstanta kesetimbangan ini yang bagian konsentrasi. Kita sebutnya sebagai KC. Konstanta kesetimbangan yang konsentrasi. Yaitu konsentrasi produk pangkat orde reaksinya dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat orde reaksinya. Selain itu, selain KC, kita juga bisa mendapatkan hubungan K sama dengan K1 per K2. Kita hanya fokus saja ke K sama dengan K1 per K2 untuk lebih memahaminya. Kalau kita melihat K sama dengan K1 per K2, di sini kita bisa mendapatkan sebuah hubungan untuk menentukan reaksi itu searah atau pula. Yang pertama, jika K1 lebih jauh lebih besar daripada K2, maka kita katakan nilai K-nya sangat besar. K sama dengan K1 per K2. Kalau K1 jauh lebih besar, artinya nilai K-nya sangat besar. Saat itulah kita sebut reaksinya searah ke arah produk. Jika nilai K1 hampir sama dengan K2, artinya K1 per K2-nya mendekati 1, maka kita katakan reaksinya bolak-balik. Artinya laju ke arah produk hampir sama dengan laju ke arah reaktan. Dan terakhir, jika K1-nya jauh lebih kecil dari K2, artinya nilai K-nya sangat kecil, maka reaksi searah ke arah reaktan. Mungkin ada yang bertanya, seberapa besar kita katakan nilai K itu besar, sehingga kita bisa bilang dia reaksinya searah lagi. Atau seberapa kecil nilai K, jika kita bisa mengatakan dia searah ke arah reaktan. Jawabannya, tidak ada kesepakatan yang pasti antara nilai K-nya berapa. Batasnya antara searah ke arah produk, kemudian bolak-balik, dan searah ke arah reaktan itu tidak ada. Batasnya, kesepakatannya tidak ada. Cuma umumnya yang digunakan itu batasnya adalah angka 10 pangka 3 atau 1000. Jadi kalau K-nya lebih besar dari 1000, maka kita sebut dia searah ke arah produk. Dan jika nilai K-nya lebih kecil dari 1 per 1000, maka kita katakan dia searah ke arah reaktan. Yang teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di bawah. Nilai konstanta kesetimbangan atau K dapat kita peroleh dari mana? Dengan menggunakan persamaan Vanhoef. Dapat kita peroleh dari nilai delta G yang sudah dihitung sebelumnya. Delta G sama dengan min RT len K. Di sini kita bisa mendapatkan nilai K sama dengan eksponensial min delta G per RT. Itu adalah K pada suhu, kalau diperlakinya 298, berarti K pada suhu 298. Kalau kita pakai reaksinya pada suhu lain, kita ingin cari K pada suhu lain, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di bawahnya. Ini len K per K 298 sama dengan min delta G 298 per R kali dengan 1 per T min, 1 per 2, 9, 8. Ini kalau kita mau dibuat soal, sebenarnya bisa. Ini bisa diplotkan di dalam grafik yang ada pada gambar. Kalau indo dia turun, kalau eksponensial min delta G naik. Kenapa yang satu turun, kenapa yang satu naik? Karena slope-nya berbeda. Yang satu slope-nya negatif, yang satu slope-nya positif. Mengapa slope-nya bisa begitu? Karena nilai delta H itu tergantung. Kalau indo berarti dia plus, kalau exo berarti min. Maka ketika indo misalnya dia plus, maka min delta H berarti kan min dikali dengan plus sesuatu. Nilainya min, artinya slope-nya ke bawah. Maka garisnya turun ke bawah. Ini hubungannya bisa kita gambarkan di dalam grafik yang ada. Berikutnya kita akan membahas yang terakhir mengenai reaktor. Reaktor sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, adalah alat untuk mereaksikan suatu reaksi kimia. Terdapat terdapat reaksi kimia dan merupakan salah satu peralatan penting di dalam teknik kimia. Reaktor sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. seperti ada atau tidaknya masa yang masuk atau keluar dari reaktor. Kemudian variable yang mengalami gradient atau perubahan dan sebagainya. Misalnya saja yang pertama kita lihat, berdasarkan ada atau tidaknya masa yang masuk dan atau keluar dari reaktor, reaktor bisa dibagi menjadi reaktor batch, semi-batch, semi-continue, dan kontinue. Seperti pada gambar, kita bisa lihat suatu reaktor dikatakan sebagai reaktor batch jika tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar selama proses. Jadi tahapan dari reaktor batch adalah satu, pengisian terlebih dahulu, kemudian proses atau reaksi, saat itu tidak ada yang masuk atau keluar, ketika sudah selesai, baru dikeluarkan isinya. Dan kemudian dibersihkan reaktornya, kemudian diulangi lagi, pengisian bahan baku lagi, kemudian proses, kemudian selesai, baru dikeluarkan, dan seterusnya. Umumnya reaktor batch itu digunakan di dalam bioreaktor, atau misalnya di dalam industri, beberapa industri makanan yang ada. Umumnya sih yang menggunakan fermentasi. Yang kedua adalah reaktor kontinu yang ada daripada gambar yang atas. Dalam reaktor kontinu, ada senyawa yang ditambahkan ke dalam reaktor, ada senyawa yang keluar dari reaktor. Jadi selama proses, reaktor itu berjalan kontinu, ada yang masuk, ada yang keluar. Kemudian yang bagian bawah, sebelah kiri itu adalah, kita bisa katakan sebagai reaktor semi-batch, atau semi-continu. Mengapa? Karena ada senyawa yang ditambahkan, tetapi tidak ada senyawa yang keluar selama proses. Sedangkan yang sebelah kanan, itu kebalikannya, ada yang keluar, tapi tidak ada yang ditambahkan selama proses. Berikutnya, berdasarkan ada atau tidaknya perpindahan panas antara reaktor dengan lingkungan, reaktor bisa dibagi menjadi reaktor adiabatis, adiabatis dari tidak ada perpindahan panas, dan juga reaktor isotermal yang perpindahan panas antara reaktor dan lingkungannya sangat baik. Nanti bahkan dalam aplikasi yang lebih lanjut pun, ada reaktor isotermal dengan reaktor non-isotermal. Ketika kita menggunakan reaktor isotermal, umumnya kita tidak menggunakan neraca energi. Tapi ketika sudah menggunakan reaktor non-isotermal, maka kita seringkali menggunakan bantuan dari neraca energi, dan perhitungannya akan menjadi jauh lebih kompleks. Terakhir, berdasarkan konfigurasi secara umum, reaktor bisa dibagi menjadi reaktor tangki atau tank reactor, dan reaktor tubular atau tube reactor. Reaktor tangki sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang kita bisa lihat pada gambar yang bagian bawah. Reaktor tangki bisa dibagi menjadi batch reactor, kemudian CSTR atau continuous tank reactor, atau nama lainnya RATB, reaktor alir tangki berpengadu. Reaktor berbentuk tangki sendiri, contoh yang lain adalah sports tank reactor, kemudian leaf tube reactor, kemudian bubbling bed atau free-dice bed reactor. Bentuknya dia lebih ke tabung tangki, seperti itu. kemudian reaktor yang bentuknya tubular, ada beberapa jenis. Misalnya, yang pertama adalah reaktor yang paling sederhana, yaitu plug flow reactor. Selain plug flow reactor sendiri, ada reaktor lain, seperti misalnya tubular exchanger reactor, fixed bed, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan melihat reaktor yang ada, karakteristiknya seperti apa. Yang pertama adalah reaktor batch. Ini yang gambarnya sebelah kiri. Jadi, tadi reaktor batch sendiri memiliki volume konstan, tidak berubah, kemudian tidak memiliki input ataupun output selama proses, sehingga ketika di dalam reaktor itu diberi pengadukan, maka pengadukan bersifat komugen, kemudian di dalam proses yang ada, tidak ada yang namanya kondisi steady state, selama reaksi itu tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, artinya hanya senyawa itu saja yang ada di dalam reaktor. Jadi, ketika reaktan konsentrasinya setiap, kemudian proses yang mulai, maka konsentrasinya akan menurun, berkurang, seiring dengan berjalannya waktu. Hingga kapan? Jika reaksinya selesai. Kalau dia searah, mungkin mendekati 100% konversinya, tapi jika balik, berarti sampai ke konversi equilibrium-nya. Kemudian, umumnya, berupa sistem yang tertutup. Berikutnya adalah reaktor CSTR atau continuous shear tank reactor. CSTR sendiri memiliki volume yang konstan, kemudian ada input dan output selama proses reaksi, pencampuran homogen, karena ada bantuan dari pengadukan. Kemudian saat steady, tidak ada gradient konsentrasi. Jadi, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tahapan reaktor CSTR. Berikutnya, konsentrasi output sama dengan yang ada di dalam reaktor. Jadi, karena ada pengadukan, maka larutan homogen, semua titik di dalam reaktor diasumsikan homogen, maka yang keluar sama dengan yang di dalam reaktor. Ini saat steady, maka konsentrasinya sama. Itulah mengapa kita bisa misalnya mengambil produk itu boleh di dalam reaktornya, ataupun dari peluarannya pun itu sama saja konsentrasinya, tidak ada perbedaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, namanya reaktor ideal aliran kontinu. Tapi mengapa di dalam proposal dilakukan dua kali percobaan, yaitu reaktor BATS dan reaktor CSTR? Jawabannya adalah, dengan menggunakan reaktor BATS, kita bisa mendapatkan orde reaksi. Sementara itu, untuk reaktor CSTR, kita gunakan untuk menjawab tujuan nomor 23 dan 4. Berikutnya adalah reaktor PFR dan BAT reactor. Pada reaktor PFR, polumnya konstan. Kemudian memiliki input dan output yang sama. Ya jelas, karena ini benar-benar seperti tipa, dan semua areanya, dalamnya, volumenya itu diisi oleh senyawa, sehingga yang masuk pasti sama dengan yang keluar, mengikuti dengan meraca bahasa yang ada. Berikutnya, pencampuran merata hanya pada arah aksial. Artinya apa? Ketika terpanjang jalannya atau panjang reaktor, maka konsentrasi itu akan berbeda. Itulah mengapa kita sebut berbeda dengan reaktor tangki yang ada. Konsentrasi yang masuk pada konsentrasi tertentu, seiring dengan berjalannya senyawa tersebut di dalam reaktor, maka konsentrasi itu akan menurun, hingga di bagian akhir, sisi lain dari reaktor ini, konsentrasi reaktor akan sangat berkurang, dan konsentrasi produk akan meningkat. Pengadukan di dalam reaktor plug flow, ini bisa menggunakan bantuan dari arus aliran. Apakah dia misalnya menggunakan turbunen, atau agak, atau lebih ke laminer, itu bisa diatur olakan-olakannya, supaya senyawanya lebih tercampur secara humuden. Berikutnya adalah reaktor bed atau bed reactor. Reaktor bed sendiri digunakan untuk reaksi heterogen yang berkatalis padat. Pada gambar, kita bisa lihat gambar lingkaran-lingkaran. Lingkaran itu menunjukkan katalis padat yang digunakan. Reaktor bed sendiri dapat diklasifikasikan menjadi pack bed reactor, free dust bed reactor, dan sebagainya. Mengenai pack bed reactor akan dijelaskan lebih lanjut di dalam praktikum yang lain, di dalam lab proses. Sementara free dust bed reactor akan dijelaskan di dalam praktikum berikutnya di lab OTK. Jadi perbandingan jenis reaktor yang ada dapat dilihat pada gambar. Misalnya pada bed, ini kita bisa lihat pada grafik, hubungannya terhadap apa? Terhadap waktu. Dia tidak terhadap space. Tidak ada hubungannya terhadap space. Maka jenisnya ini kalau mau dipaksakan, dia akan konstan. Dia tidak berubah. Kemudian konsentrasinya ini akan berkurang saja. Jadi dari awal, dia langsung akan berkurang secara tegak dan tidak berubah terhadap space yang ada. Kemudian terhadap time, kita bisa lihat, seiring dengan berjadanya waktu, maka konsentrasi reaktan ini akan berkurang. Sampai kapan? Sampai CAE, konsentrasi reaktan equilibrium atau setimbang. Kali lagi, setimbangnya berapa? Tergantung apakah dia reaksinya reversible atau irreversible. Kemudian kalau kita punya reaktor CSTR yang bawah, kita bisa lihat nilai CA-nya akan konstan pada kondisi equilibrium-nya. Ini terjadi pada saat apa? Pada saat sudah steady state. Sehingga kita lihat ketika reaktan dimasukkan pada kondisi CAO, seperti pada gambar ini, maka ketika dia masuk, dia akan otomatis langsung ke kondisi CAO, equilibrium, langsung. Karena sudah steady state. Kalau belum steady state, maka tidak bisa digambarkan seperti ini. Berikutnya untuk reaktor tubular, atau plug flow, nilainya kita bisa lihat pada gambar, dia secara kondisi CAO tidak berhubungan terhadap waktu, tetapi dia berdasarkan fungsi dari panjang dari reaktor. Sehingga dengan bertambahnya panjang reaktor, maka konsentrasi reaktor akan berkurang. Sampai kapan? Sampai equilibrium. Kita bisa lihat pada gambar, concentration NP and MAPT vary along the length of the reactor. Jadi ketika sudah steady, maka dia tidak akan lagi berubah. Apanya? Konsentrasi suhu, bahkan tekanan sekalipun tidak berubah. Tapi kalau plug flow yang seperti itu, ada konsentrasi gradient, maka konsentrasinya berubah, seiring dengan panjang reaktor, tekanan, dan mungkin juga suhunya akan berubah. Jadi pengoperasiannya agak lebih rumit. Itulah mengapa kita praktik punya reaktor ideal hanya menggunakan yang CSTF dan batch yang lebih sederhana. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, reaktor CSTF sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengisian reaktor hingga overflow. Artinya tidak ada output, hanya ada input, sehingga dia lebih dari titik atau ketinggian yang diinginkan. Kemudian mulai continue, jadi outputnya mulai dikeluarkan, reaktor berjalan continue, tapi belum steady. Kemudian reaktornya sudah steady-state. Yang tadi sudah dijelaskan, konsentrasi dan kondisi lainnya sudah konstan dan tidak berubah. Di dalam praktikum, kita bisa melihat ini, mengetahuinya dengan apa? Dengan melihat bahwa konsentrasi reaktor yang ada, itu nilainya konstan, selalu sama. Berikutnya adalah mengenai volume reaktor. Perhitungan volume reaktor dapat dilakukan dengan melakukan penurunan raca mol dari reaktor. Penurunan lebih detail, teman-teman bisa lihat dalam buku seperti Fogler dan Levensfield, atau juga bisa dari Rafael Kandiyoti. Hasil akhirnya kita bisa lihat pada gambar, V sama dengan FA0 dikali dengan X, X adalah konversi, dibagi dengan min RA keluar, keluar sama dengan yang di dalam reaktor CSN. Sementara itu untuk reaktor plug flow, itu nilainya adalah V sama dengan FA0, dikali dengan integral dari 0 sampai X, dx power min RA. Sehingga perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah yang satu menggunakan integral, yang satu tidak menggunakan integral. Pengaruhnya apa antara menggunakan integral dengan tidak menggunakan integral? Kita akan lihat. Misalnya, kita punya data seperti yang ada di atas, di dalam tabel, kita punya nilai pada konversi sekian, kemudian laju reaksinya berapa, kemudian kita plotkan di dalam grafik, di situ kita bisa mendapat grafik yang eksponensial, pasti eksponensial kalau dalam konteks ini, terutama dalam reaksi yang isotermal. kemudian kita harus paham bahwa laju reaksi itu berkurang, seiring dengan bertambahnya waktu itu, data konversi, laju reaksi nilainya berkurang. Jadi turun drastis, kemudian pelan-pelan melandai. Itu langkah apa dalam grafik terlihat, kalau satu per min RA, berarti eksponensial ke atas. Perhitungan volume-nya dapat kita lakukan dengan perhitungan seperti dengan menggunakan volume yang sudah ada. Pada reaktor CSDR, kita bisa lihat, itu merupakan suatu fungsi dari perkalian. FA0 per min RA dikali dengan X. Maka pada grafik kita bisa dapat banduknya adalah persegi atau persegi panjang. Itu karena persamaan perkalian. sementara pada reaktor PFR, itu kita menggunakan integral. Integral sendiri artinya adalah luas di bawah kurva. Sehingga ada grafik gambarnya sebelah kanan, kita bisa lihat volumenya adalah luasan di bawah kurva. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menggunakan bantuan misalnya dengan Simpson 1 per 3. Kita lihat pada gambar bahwa reaktor plug flow pada kondisi isotermal seperti ini, memiliki volume yang jauh lebih kecil daripada reaktor CSDR. Lalu pertanyaannya, ketika CSDR memiliki volume yang lebih besar dari plug flow, apakah reaktor CSDR tidak bisa digunakan? Bisa saja. Ada beberapa pertimbangan. Nanti teman-teman bisa baca di buku-buku proses desain. Ada beberapa pertimbangan memilih reaktor. Misalnya, mengapa kita memilih reaktor CSDR, atau mengapa kita lebih memilih reaktor plug flow, dan sebagainya. Tetapi reaktor CSDR pun masih bisa digunakan. Untuk masalah volume yang terlalu besar tadi, bisa diatasi dengan melakukan seri dari reaktor CSDR. Seperti pada gambar. Pada gambar, kita bisa lihat bahwa reaktor CSDR diserui. Reaktor pertama memiliki output konversi 0,4, sedangkan reaktor kedua inputnya 0,4 konversinya, dan outputnya konversinya 0,8. Kita bisa lihat, di sini ada penghematan dari volume reaktor. Awalnya dari sini, dari 8 full, kemudian ini sudah hilang volumenya. Artinya ada penghematan reaktor. Maka pertanyaan yang muncul adalah, kalau begitu, kenapa tidak kita men-serikan reaktor CSDR yang banyak saja, supaya lebih menghemat reaktor. Betul. Dengan melakukan seri pada reaktor CSDR, kita bisa menghemat volume reaktor yang ada. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau lihat secara matematis, kita bisa melihat bahwa reaktor CSDR yang bentuknya seperti persegi panjang ini, kalau kita serikan secara tak terhingga, kita akan membentuk apa? Membentuk luasan di bawah kurva. Jadi sebenarnya filosofi dari reaktor plat flow yang tadi, yang luasannya di bawah kurva ini, filosofinya adalah reaktor CSDR yang diserikan sebanyak tak terhingga. Jadi kotak-kotak kecil ini, kalau kita serikan tak terhingga, kita bisa mendapatkan luas di bawah kurva. Jadi semakin banyak, semakin hemat volume-nya, betul. Tetapi apakah bisa diaplikasikan dalam dunia nyata? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena ketika menambah reaktor, maka cost-nya akan semakin banyak. Ketika cost semakin banyak, yang terjadi apa? Satu, biaya pembelian reaktor semakin besar. Dua, biaya operasional reaktor semakin besar. Tiga, biaya maintenance atau perbaikan reaktor juga semakin besar. Lalu pertanyaan yang muncul berikutnya, kalau reaktor CSDR diserikan menjadi lebih kecil volumenya, bagaimana dengan reaktor plat flow kalau diserikan? Jawabannya, tidak ada perubahan volume reaktor. Artinya sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena reaktor CSDR plat flow, tadi persamaan volume-nya adalah integral. Integral ditambah dengan integral sama dengan integral. Jadi luas di bawah kurva, ditambah luas di bawah kurva, ya tetap luas di bawah kurva. Artinya sia-sia ketika reaktor plat flow diserikan. Dan beberapa opsi lain yang dilakukan, antara lain, menserikan plat flow dulu, baru CSDR, ataupun CSDR dulu, baru plat flow. Mana yang lebih efisien? Kita lihat lagi pada grafik. Ini berbeda hasilnya. Ketika plat flow dulu baru CSDR, dengan CSDR dulu baru plat flow, itu hasilnya berbeda. Pemilihannya bagaimana? Kita bisa lihat pada grafik yang ada. Ini kalau yang adiabatik, tadi berbeda dengan isohernal. Jadi tiap reaksi punya grafik ini yang berbeda. Misalnya pada grafik ini, kita bisa lihat, yang pertama kita pakai CSDR dulu, lebih hemat volumenya. Sedangkan kalau reaktor plat flow, tentu lebih banyak volumenya. Sedangkan yang kedua, dari konversi 0,2 ke 0,6, di situ kita bisa lihat, lebih hemat kalau menggunakan reaktor plat flow, daripada CSDR. Dan seterusnya. Ini bisa di aplikasikan sendiri, saat melakukan desain reaktor, di kemudian hari ini. Berikutnya adalah pengadukan. Di dalam reaktor CSDR ada pengadukan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam memilih peralatan untuk mencampur cairan atau pengadukan. Antara lain, yang pertama adalah sistemnya batch atau kontinu. Yang kedua, sifat fluida dan sifat atau karakteristik dari proses pencampuran yang diinginkan. Apakah misalnya dua cairan yang ada? Ini karena kita berbicara mengenai pencampuran cairan dengan cairan. Apakah kedua cairan itu paling larut atau tidak arut? Atau misalnya, apakah ketika menggunakan padatan, itu bisa didispersikan ke dalam cairan atau tidak? Kemudian sifat fluida tentu adalah viskositas atau kekentalan. Semakin kental, maka pengadukannya harus berbeda dengan misalnya kita mengaduk air dan gula. Itu lebih susah. Berikutnya adalah derajat pengadukan yang diperlukan. Seberapa cepat pengadukannya diinginkan, kemudian seberapa kuat pengadukannya, dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir adalah kaitan dengan proses lain, seperti reaksi dan transfer panas. Apakah dengan adanya pengadukan akan mempengaruhi reaksi dan transfer panas? Maka itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai proses pengadukan yang ada bisa menghambat dari reaksi ataupun transfer panas yang ada. Di dalam reaktor CSCR, terdapat alat pengaduk, yaitu saya sebut sebagai agitator, yang fungsinya adalah untuk membuat larutan menjadi pomogen. Pomogen artinya apa? Artinya merata. Derajat agitasi reaktor CSCR itu ada di bawah kendali dari desainer reaktor. Sehingga reaktor ini cocok untuk reaksi di mana diperlukan transfer masa dan panas yang baik. Karena derajat agitasinya bisa diatur oleh desainer. Ketika kita membahas mengenai pengadukan pada reaktor, ada tiga elemen penting untuk agitasi secara mekanis yang ada. Yang pertama adalah adanya tangki atau vessel. Yang kedua adalah baffle atau penyekat. Dan yang ketiga adalah impeller atau agitator. Kita bisa lihat pada gambar, di situ ada baffle, lalu ada agitator, dan juga tangki reaktor. Lalu kita membahas proses pencampuran atau pengadukan. Secara makroskopik, pencampuran itu terjadi pada bagian bulk flow dari cairan. Sementara itu, pada skala mikroskopik, pencampuran itu disebabkan oleh turbulen dari edi atau arus edi yang disiptakan oleh agitator. Mari kita bahas tiga elemen penting yang ada. Yang pertama adalah tangki atau vessel. Tangki yang digunakan untuk pengadukan cair-cair umumnya adalah tangki silindris atau berbentuk tapung silinder dengan diameter mencapai 10 meter secara maksimum umumnya diisi oleh cairan dengan kedalaman maksimal umumnya setara dengan diameter dari tangki. Bagian bawah tangki dapat berbentuk flat atau dish atau conical atau memiliki kontur tertentu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluan proses. Seperti misalnya pembersihan. Apakah seberapa pentingnya pembersihan? Seberapa seringnya pembersihan? Kemudian apakah dengan bentuk yang seperti itu pembersihan itu menjadi lebih mudah atau bahkan sudah lebih sulit? Kemudian apakah ada padatannya mengendap? Dan sebagainya. Berikutnya adalah buffle. Buffle berfungsi untuk apa? Untuk mencegah vortex atau pusaran air yang mengganggu proses pengadukan larutan dengan viskositas yang rendah umumnya digunakan buffle. Jadi vortex sendiri membuat pencampuran itu menjadi tidak homogen. Di dalamnya kita bahkan ketika terjadi vortex udara bisa masuk bahkan di situ ketika udara masuk itu bisa menghampat proses pengadukan. Umumnya vortex sendiri terjadi pada larutan dengan viskositas yang rendah. Ketika lapannya kental atau viskositasnya tinggi maka umumnya tidak akan terbentuk vortex. Dan pada kondisi itu biasa kita tidak menggunakan buffle. Umumnya buffle berukuran 1 per 10 atau 1 per 12 kali diameter. berikutnya adalah buffle sendiri seringkali ditempelkan atau menempel pada bagian dinding dari tangki. Umumnya 1 reaktor bisa maksimal itu hingga 4 buffle. Walaupun buffle menempel pada dinding reaktor umumnya tidak menempel seutuhnya ada jarak antara buffle dengan dinding reaktor. Hal ini tujuannya untuk apa? untuk memfasilitasi terjadinya pergerakan fluida di bagian dinding reaktor. Selain menggunakan buffle kita bisa mengakali dengan misalnya menggunakan impeller atau pengaduk agitator bukan dari tengah tapi misalnya dari samping atau dari bawah reaktor. Hal itu bisa kita lakukan untuk membantu supaya tidak terbentuk vortex tanpa menggunakan buffle. Tapi harus diperhatikan juga mengenai apa ketika kita menggunakan pengaduk dari bawah harus paham misalnya fluida produknya mau keluar dari mana apakah juga dari bawah atau dari samping atau dari atas atau bagaimana keluarnya fluida yang berikutnya adalah mengenai apakah fluida atau senyawa yang di dalam reaktor itu berbahaya mudah terbakar atau bagaimana karena jangan sampai misalnya pengaduk ada di bawah lalu ada las-lasan di bagian situ yang tidak terutup secara rapi kemudian terjadi kebocoran terjadi kebakaran dan sebagainya itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan misalnya kita bisa lihat pada gambar ini pada bagian sebelah kiri kita menemukan ini kalau kita hanya menggunakan pengaduk dari tengah secara normal mungkin ini cairannya viskositasnya rendah air gula kemudian kita berikan pengadukan yang kencang terlihat terbentuk vortex vortexnya ada pusaran air ini terbentuk pusaran air ini tidak bagus untuk pencampuran secara ini kan memutar dari atas kita melihat pusarannya melingkar seperti ini berikutnya kita bisa misalnya menggunakan bantuan dari buvel ini di buvel ada jarak antara buvel dengan dinding dari reaktor terlihat dari samping hanya di dua buvel tapi kalau dari atas kita bisa lihat disini sebenarnya ada empat buvel berikutnya ketika di pengadukan kita bisa lihat pengadukan ini jauh lebih baik kita bisa lihat karena dengan bantuan buvel arus pengadukannya lebih merata kemudian juga tidak terbentuk vortex kalau kita tidak mau menggunakan buvel berarti kita sudah saya selaskan bisa menggunakan pengadukan dari samping atau dari bawah atau misalnya dengan metode lain seperti yang ada di gambar sebelah kanan yaitu ada jarak artinya pengadukan ini tidak di tengah sehingga buvelnya tidak begitu terbentuk atau bisa juga misalnya dimiringkan atau ditil 10-15 degeri ini airnya tidak terbentuk vortex berikutnya adalah impeller impeller atau agitator atau pengaduk ada berbagai macam jenisnya yang sering digunakan dari yang biasa digunakan untuk fluida berviskositas rendah itu adalah propeller turbin kemudian pedal itu umumnya sekali lagi untuk viskositas rendah dan digunakan pada kecepatan rotasi yang cukup tinggi kemudian pada kondisi yang medium viskositinya kita bisa misalnya menggunakan anchor turbin anchor kemudian ketika sudah makin besar viskositinya kita bisa menggunakan misalnya helical ribbon dan juga screw untuk viskositis yang sangat besar ketika kita mengaduk viskositasnya semakin besar maka yang terjadi adalah kecepatan pengadukan itu akan semakin lambat beberapa kasus karena tadi tangki berbentuk silindris dan ada kedalaman dari fluida bagaimana ketika suatu tangki yang berpengaduk itu memiliki ketinggian atau kedalaman fluida yang sangat dalam maka kita bisa menggunakan lebih dari satu impeller kita bisa menggunakan lebih dari satu impeller jarak antara lebih dari satu impeller pakai satu tangki pengadukan yang sama tapi yang perlu diperhatikan jarak antara kedua blade pengaduk yang atas dengan yang bawah itu maksimal hanya 2 meter maka karena jika jaraknya terlalu jauh maka di bagian tengah antara satu blade dengan blade yang di bawahnya itu pencampuran tidak akan rata kita bisa lihat pada gambar disini ada gambar-gambar impeller yang sering digunakan yang A menunjukkan tri-bladed propeller yang D six-bladed dysterbin atau disebut sebagai rushton turbin yang C disebut sebagai simple pedal D anchor impeller E helical ribbon F helical screw with draft tube G Z-blade mixer dan H Benbury mixer umumnya yang Z-bladder Z-blade mixer dan Benbury blader itu umumnya digunakan misalnya untuk pasta yang kental sekali ataupun misalnya untuk adonan atau dough yang sangat tinggi sekali viscosity-nya yang tidak mungkin menggunakan propeller biasa ya ini tadi jika terlalu dalam sering digunakan lebih dari satu impeller pemilihan impeller sendiri ada beberapa faktor seperti misalnya pengakitannya seperti apa yang diinginkan kemudian kapasitas tangki pedalaman tangki diameter tangki kemudian sifat dari fluida semakin viskos atau viskos atau tidak secara umum selection guide atau pemilihan untuk impeller bisa dilihat pada grafik kita bisa lihat jubungan antara volume tangki dengan liquid viscosity secara umum konsumsi daya agitator bisa dihitung dengan menggunakan power number atau NP NP sama dengan K kali renal pangkat D kali fraud pangkat C kalau kita mencari tahu lebih dalam mengenai K RE B FR dan C kita mengetahui bahwa power number dipengaruhi oleh tipe ukuran geometri dari reaktornya dan pengadutnya kemudian density 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 dari fluida viscosity atau kekentalan fluida kemudian speed dan diameter dari pengadukan berikutnya adalah pemanasan dan pendinginan pada reaktor kita juga perlu memahami mengenai hal ini walaupun di dalam praktikum pria sendiri tidak menggunakan pemanas dan pendingin yang perlu kita pahami penambahan pemanas atau pendingin pada reaktor itu pasti menambah biaya reaktor oleh karenanya seorang desainer reaktor wajib melakukan beberapa pertimbangan apakah harus menggunakan pemanas pendingin atau tidak harus menggunakan itu kalau bisa tidak menggunakan pemanas pendingin lebih baik tidak usah karena kosnya lebih besar beberapa pertimbangan yang dilakukan misalnya yang pertama apakah reaksi bisa dijalankan secara adiabatis artinya tidak ada panas yang keluar masuk yang kedua apakah fit bisa menyediakan pemanasan atau pendinginan misalnya ketika membutuhkan suhu tinggi fitnya sudah panas maka jangan didinginkan fitnya gunakan fit yang panas misalnya kemudian apakah transfer panas bisa dilakukan di luar reaktor misalnya yang berikutnya apakah transfer panasnya bisa dipisah dengan menggunakan heat exchanger tersendiri atau memang benar-benar harus di dalam reaktor berikutnya apakah reaksi bisa dilakukan di dalam sebuah alat perpindahan panas untuk reaksi-reaksi yang memiliki residence time atau reaction timenya sangat kecil maka bisa saja di dalam heat exchanger dilakukan reaksi kimianya misalnya juga kita bisa melihat apakah kita bisa menggunakan furnace atau preheater terlebih dahulu sebelum masuk ke reaktor beberapa kesalahan yang paling umum dilakukan adalah pada suhu yang sangat tinggi tidak menggunakan preheater tetapi fit yang dingin langsung masuk ke reaktor dan reaktor diatur pada suhu yang tinggi itu tentu adalah sebuah pemborosan energi yang terbaik adalah umumnya menggunakan preheater terlebih dahulu bahkan ada beberapa industri yang menggunakan lebih dari satu preheat jadi preheat 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 baru masuk ke reaktor dan itu tujuannya untuk menghemat energi dan yang terakhir adalah pertimbangan safety misalnya control system pemilihan atau penambahan pemanas dan pendingin tentu harus memperhatikan juga faktor dari safety tidak optimum tidak apa-apa jika memang safety-nya tercapai jadi yang paling penting saya lagi adalah safety berikutnya target yang ingin dicapai dari proses pemanasan dan pendinginan adalah keseragaman pada suhu ketika suhu tidak seragam itu umumnya bisa saja disebabkan oleh yang namanya hotspot atau cold spot hotspot adalah suatu titik di mana suhu menjadi lebih tinggi jauh lebih tinggi daripada suhu yang seharusnya cold spot sebaliknya suhunya terlalu rendah dari suhu yang diinginkan hal ini menyebabkan terjadinya falling falling adalah pengendapan untuk partikel-partikel padat kemudian reaksinya tidak selektif terjadi karena perubahan suhu dan sebagainya ataupun misalnya proses atau reaction runaway pemanasan atau pendinginan juga tidak boleh menghambat pencampuran di dalam tangki dan menciptakan zona tidak larut atau dead spot dead spot adalah wilayah di mana pencampuran tidak maksimal atau bahkan senyawa itu tidak ada proses pelarutan atau pencampuran beberapa metode pemanasan atau pendinginan yang seringkali digunakan ini yang secara tidak langsung itu ada tiga yang pertama menggunakan jaket atau jaget jaget vessel ketika menggunakan jaket umumnya media pemanas yang digunakan adalah steam sedangkan media pendingin yang digunakan adalah cooling water ketika kita menggunakan steam maka kita masukkan steam itu dari atas dan keluar pada bagian bawah dari jaket sedangkan jika kita menggunakan cooling water maka kita memasukkan cooling water itu dari bawah dan keluarnya pada bagian atas tapi jika luas permukaan dari jaket itu masih dianggap kurang besar atau perbedaan panasnya masih kurang maka bisa saja ditambah dengan menggunakan internal coil internal coil ini letaknya dalam reaktor itulah mengapa ketika kita memilih menggunakan internal coil maka volume reaktor sendiri harus juga ditambah dengan volume internal coil karena internal coil sendiri juga memiliki volumenya tersendiri dan coil sendiri itu sebenarnya beberapa referensi menyebutkan agak sulit untuk dibersihkan dan disterilisasi karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus juga dipikirkan dan yang terakhir jika kita memerlukan penambahan atau pengurangan panas secara cepat atau lajunya tinggi maka mungkin jaket dan internal coil dianggap masih kurang saat itulah kita menggunakan yang namanya external pump circuit hal ini memungkinkan terjadinya laju dari media pemanas atau pendingin yang jauh lebih cepat dan proses pertukaran panasnya selanjutnya dalam reaktor media itu dibalikan sumbunya di dalam heat exchanger yang terletak di luar dari reaktor hal ini sekali lagi ketika mendesain masalah ini kita harus memperhatikan mengenai waktu tinggal dari fluida pemanas pendingin yang ada di dalam reaktor itu tadi yang adalah tidak langsung tapi kalau kita mau menggunakan pemanasan atau pendinginan secara langsung kita bisa lakukan misalnya dengan live steam atau misalnya menggunakan evaporatif cooling yang pertama adalah kita lihat terlebih dahulu live steam ketika kita melihat live steam kita harus memikirkan apakah mungkin bagi campuran itu untuk dilakukan penambahan air atau penambahan steam kalau memungkinkan maka kita bisa melakukan pemanasan dengan metode live steam caranya adalah dengan kita memasukkan steam ke dalam reaktor bisa melalui distribution ring atau misalnya melalui sparger atau juga beberapa kasus kita bisa menjelukkan untuk steam keluarnya kemudian steam akan memanaskan steam itu akan memanaskan dan steam itu beberapa bisa menjadi atau terkondensasi menjadi air tetapi sangat tidak mungkin untuk semua steam berubah menjadi cair atau terkondensasi pasti ada steam yang tidak terkondensasi steam yang tidak terkondensasi pasti akan mengandung atau kaya pada senyawa-senyawa yang ada di dalam reaktor sehingga steam pada akhirnya akan menjadi jenuh atau saturated yang disebut sebagai saturated steam saturated steam yang sudah tidak mungkin terkondensasi maka akan keluar dari reaktor dan saat itulah steam yang saturated akan dikondensasikan untuk apa tujuannya untuk recovery dari senyawa-senyawa dalam reaktor yang terbawa oleh steam berikutnya jika fit solvent atau produk dapat dievaporasikan pada suhu reaksi maka pendinginan dapat dipilih evaporatif cooling pada evaporatif cooling kita bisa lihat vapor dari reaktor itu didinginkan dan dikondensasikan di luar reaktor pada gambar disitu menggunakan knockout drum kemudian ketika sudah dikondensasikan menjadi dingin dikembalikan atau direflaks kembali ke dalam reaktor untuk menambah pendinginan atau memberikan additional cooling jika menggunakan sistem yang kapasitasnya baik maka evaporatif cooling sendiri dapat menjadi atau membantu dalam temperature control sedikit perubahan pada tekanan dan pada temperatur yang dideteksi itu bisa membuat proses kondensasi itu bisa menjadi lebih cepat atau lebih lambat menyesuaikan dengan temperatur yang ada itu kalau sudah jauh lebih canggih berikutnya adalah proses kontrol umumnya proses kontrol pada reaktor CSTR dapat dilihat pada gambar pada gambar kita bisa melihat rangkaian reaktor CSTR terdiri dari tangki cooling jacket agitator kompa dan instrumentasi seperti control valve level transmitter temperature transmitter dan juga flow transmitter serta PIC controller hal ini lebih jauh sebenarnya akan dipelajari dalam mata kuliah pengendalian proses yang perlu kita pahami adalah variable control yang ingin dijaga suhunya adalah suhu dari reaktor ini reaktornya isopetmal dan juga level dari ketinggian tangki supaya tangki itu tidak terlalu tinggi airnya atau fluidanya dan memudah atau bahkan terlalu rendah atau terlalu sedikit fluida yang ada di dalam tangki untuk menjaga atau tercapainya kontrol pada kedua variable itu maka ada variable bebas yang diubah untuk mengurusi variable kontrol suhu reaktor maka variable bebasnya adalah laju dari air pendingin atau steam sementara untuk menjaga level dari tangki maka variable bebasnya adalah laju output reaktor seperti yang kita bisa lihat kalau teman-teman masih kurang paham kita bisa lihat F itu untuk yang huruf pertama F itu artinya flow atau laju kemudian atau arus yang T artinya temperature L artinya level atau ketinggian untuk huruf kedua I artinya indikator T artinya transmitter C artinya controller kalau kita mau melihat sebenarnya sebuah sistem itu terdiri dari yang namanya sensor sensor itu tujuannya untuk mendeteksi atau mengukur misalnya kalau temperature sensor berarti dia sensor untuk mengukur suhu kemudian hasilnya kalau dilihatkan pada kita sebagai manusia maka kita nyebutnya sebagai indikator jadi kalau misalnya pengukuran suhu ditunjukkan pada kita sebagai pengguna maka namanya temperature indikator kalau tidak ditunjukkan pada kita namanya bukan indikator kemudian sinyal yang ada dikirim diubah dari sinyal pembacaan sensor dikirim namanya transmitter transmitter fungsinya mengubah sinyal dan dikirim dikirim kemana dikirim ke controller bisa controller atau misalkan control room dan sebagainya dari controller maka TC temperature controller itu akan menyocokkan dengan set point yang telah diatur misalkan suhu yang diatur adalah 80 derajat celcius maka ketika sensor menunjukkan 82 degrisi lalu ditransmit lalu dikirimkan ke controller controller membandingkan oh ini kok 82 degrisi harusnya 80 degrisi maka yang terjadi controller akan memerintahkan untuk apa untuk menurunkan misalnya kalau suhu terlalu tinggi berarti mengatur supaya laju air pendinginnya jauh lebih cepat atau lebih cepat mengalir atau steamnya lebih sedikit supaya temperature lejernya bisa kembali dari 82 ke 80 degrisi hal itu diatur dengan cara apa dengan mengatur bukaan pada valve yang ada kita bisa lihat pada gambar itu jelas sekali jadi temperature transmitter kemudian dikirim ke TC temperature controller kemudian diatur ke setpointnya kemudian ke flow controller juga flow transmitter jadi dibandingkan antara transmitter flow dengan temperature charger-nya dan mengatur bukaan dari valve yang ada sementara itu untuk ketinggian di sini mengatur level controller kemudian dikirim ke flow controller juga ke overflow-nya kemudian mengatur bukaan dari valve apakah semakin besar atau semakin edil yang berikutnya adalah analisa resiko yang perlu kita ketahui laboratorium kimia adalah lingkungan yang tidak sehat dan berbahaya sebab ada banyak sekali reager kimia dan perlengkapan di dalamnya seperti sumber panas misalnya kompor dan sebagainya dan juga listrik yang ada sehingga terdapat banyak kemungkinan terjadinya insiden yang tidak diinginkan oleh karena itu diperlukan analisa atau asesmen mengenai resiko di dalam laboratorium kimia analisa resiko ini dilakukan dengan melihat kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh reager kimia atau perlengkapan yang ada di dalam laboratorium kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh reager kimia dapat kita analisa atau kita lihat sebenarnya dari MSDS atau Material Safety Data Sheets dari masing-masing reager kimia MSDS sendiri adalah dokumen yang merangkum informasi mengenai hazard health dan safety yang berkaitan dengan suatu senyawa kimia teman-teman bisa akses ini MSDS-nya pada link Google Drive yang ada ataupun bisa mencari sendiri di Google untuk melakukan analisa resiko kita harus melihat definisinya terlebih dahulu yang pertama adalah hazard atau bahaya hazard atau bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi menyebabkan kerusakan atau kerugian pada manusia benda ataupun lingkungan jadi apapun yang memiliki potensi menyebabkan kerusakan atau kerugian pada manusia benda ataupun lingkungan lalu ada yang namanya resiko atau risk ini adalah kemungkinan atau probabilitas terjadinya kerusakan atau kerugian dan juga seberapa besar kerugian dan kerusakan itu yang dapat ditimbulkan jadi dua hal itu itu namanya resiko semakin besar resiko maka kemungkinan terjadinya semakin mudah terjadi dan juga semakin besar dampak yang ditimbulkan berikutnya adalah insiden insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan tapi insiden sendiri tidak menimbulkan kerugian atau luka yang parah sementara itu kecelakaan atau eksiden adalah kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian atau luka yang parah jadi dari resiko yang ada ketika berubah menjadi insiden berarti tidak menimbulkan kemudian insiden ketika semakin parah maka bisa berubah menjadi eksiden upaya mencegah terjadinya eksiden disebut sebagai safety atau keamanan berikutnya yang harus kita pahami untuk melihat resiko-resiko yang ada di dalam laboratorium kimia terutama dalam praktikum reaktor ideal yang kita lakukan maka kita harus melihat atau mencoba mengidentifikasi bahaya yang muncul identifikasi bisa dilakukan sebelum masuk ke lab misalnya dengan membaca MSDS membaca prosedur praktikum dan sebagainya ataupun saat di dalam laboratorium proses kimia beberapa bahaya yang dapat ditemukan di dalam lab dapat dibagi menjadi tiga yang pertama adalah agent agent ini berarti senyawa bisa bahayanya itu bisa merupakan karsinogenik menyebabkan bangker atau misalnya korosif atau eksplosif biologikal hazard yang terkaitan dengan pembuangan limbah nanti bisa hubungannya ke sana flammable oxidizing dan sebagainya atau bisa juga bahaya itu berupa kondisi misalnya menggunakan high pressure low pressure electrical kemudian bisa jadi hot surfaces kemudian steam noise dan sebagainya ataupun bahaya itu bisa juga merupakan activity kegiatan misalnya pengangkatan lifting atau chemical mixing kemudian menggunakan handling waste kemudian transportation of hazardous materials dan sebagainya ini kita bisa lihat lebih detail ada reagen kimia perangkatan yang digunakan prosedur yang ada kemudian bentuk lab dinah lab dan sebagainya berikutnya dalam analisa risiko terutama dalam kaitannya dengan identifikasi bahaya evaluasi dan kontrol menurut ACS bisa dibagi menjadi empat hal bagi kita untuk melakukan analisa risiko pertama adalah observation kita bisa melakukan analisa risiko dengan melengamati apa yang terjadi apakah ada yang berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya observation yang kedua adalah teori maka dalam teori kita harus memahami apa saja yang harus kita lakukan misalnya di dalam praktikum kemudian kalau ada apa-apa kita harus melakukan apa itu bisa dipelajari terlebih kemudian prediction jadi bisa mengidentifikasi kira-kira apa saja hazard yang mungkin terjadi walaupun itu terjadi maka harus bagaimana itu bisa dipikirkan misalnya dalam praktikum ketika kita menggunakan kumpah yang dicolokkan ke kontak maka disitu ada hubungan dengan listrik kita bisa memprediksi apa yang terjadi misalnya di dalam kabel itu kabelnya meleleh dan bagian kabel dalamnya sudah keluar apa yang terjadi jika misalnya terjadi konslet itu kan bisa terjadi dan kalau terjadi harus apa harus siap melakukan jangan sampai sudah terjadi baru panik kita akan bisa menyelesaikan permasalahan terakhir adalah eksperimen melakukan kerjaan dengan aturan yang telah ditentukan jadi tidak boleh sembarangan dalam melakukan pekerjaan atau eksperimen yang ada bahkan dalamnya terdalam mitigasi dari resiko yang ada tidak boleh dilakukan dengan sembarangan misalnya ketika ada minyak tumpah kemudian tersurut oleh api tidak boleh sembarangan dengan apa dengan disiram air tidak boleh maka yang terbaik adalah dengan ditutup misalnya dengan menggunakan karun basah kain basah dan sebagainya harus jelas berikutnya kita bisa lihat pada yang sebelah kanan diagram yang sebelah kanan tahapan analisa risiko yang pertama adalah mengidentifikasi risikonya apa kemudian melakukan analisis dari risiko yang sudah diidentifikasi kemudian assessment kira-kira harus ngapain jadi itu mengevaluasi dan terakhir melakukan penanganan risiko jadi melakukan atau eksekusi ada beberapa tahapan analisa risiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah mendefinisikan dan menentukan jangkauan analisa kedua identifikasi insiden yang mungkin terjadi seperti meledak explosion fire intoxication evacuation electric shock kondisi terjadinya insiden bisa saja terjadi pada storage atau pada saat penanganan sinyawa kimia atau terjadi pada saat kita panik misalnya kemudian penyebabkan apa kalau panik penyebabkan tidak bisa evakuasi delayed evacuation atau misalnya dead circuit lalu setelah mengidentifikasi insiden yang mungkin terjadi maka dilakukan identifikasi penyebab terjadinya insiden misalnya incorrect references imprudence unfamiliarity unprepared disorganization dan physical space structure disini misalnya kita tidak pernah memegang senyawa kimia misalnya alkohol atau etanol yang misalnya baunya sangat menyengat lalu karena kita tidak tahu masalah etanol atau bahkan senyawa yang beracun kita tidak sengaja membuka tutup botol kemudian kita letakkan persis di bawah hidung kemudian senyawanya menguap masuk ke hidung lalu iritasi jadi penyebabnya apa unfamiliarity misalnya seperti itu kemudian kita bisa mengidentifikasi apa efek yang mungkin ditimbulkan kalau tadi misalnya etanol yang dibuka atau senyawa beracun misalnya dibuka dan terhirup efeknya apa efeknya adalah iritasi pada hidung kalau selain efek yang ditimbulkan kita bisa lihat barrier barrier adalah penghalang atau penghantar barrier dilakukan barrier itu adalah langkah mencegah terjadinya efek atau terjadinya insiden ataupun bahkan eksiden ketika barrier terlewati semua maka terjadilah yang namanya insiden barrier pun macam-macam kita akan melihat itu dalam slide berikutnya yang ke-6 kita bisa melihat trigger event trigger event adalah sesuatu yang bisa membantu atau men-trigger terjadinya insiden seperti misalnya storage failures misalnya bocor dan sebagainya exposure of energy sources ini misalnya senyawa yang mudah terbakar kemudian trigger-nya apa trigger-nya panas lalu kemudian contact between substances or between substances and operator jadi kontak antara senyawa misalnya ada senyawa yang sensitif terhadap air kemudian trigger event-nya apa kalau ada air kena air akan bisa jadi reaksi ataupun bahkan kontak misalnya terpegang oleh kita yang mengoperasikan terakhir tujuh mengidentifikasi kondisi bahaya yang mungkin terjadi berikutnya adalah manajemen risiko kita lihat contohnya dari manajemen risiko yang pertama misalnya kita lihat fire atau kebakaran due to improper product storage ini kebakaran yang terjadi karena penyimpanan penyimpanan senyawanya tidak benar ini kita bisa lihat penyebabnya apa penyebabnya terjadi karena incorrect references tidak benar lalu imprudence unfamiliarity tidak familiar dengan terjadinya dengan penyimpanan produk itu senyawa itu lalu sebelum terjadinya ini trigger event ini trigger event maka ada barrier yang pertama yang kedua misalnya adalah ada orientation identification of product jadi sebelum terjadinya ke arah sana api kita bisa mencegah dengan apa dengan misalnya ada briefing terlebih dahulu atau misalnya mengidentifikasi itu senyawanya senyawa apa jadi jangan sampai kita tidak tahu senyawanya itu malah parah makanya penting untuk membaca MSDS lalu setelah mengetahui identifikasi terlewati tidak ada penjelasan lalu tidak ada tidak tahu produknya senyawanya akhirnya babelas barrier-nya terlewat akhirnya apa ini produk next to each other trigger eventnya di link ACE ada kebocoran ada kebocoran eh ternyata produk di sekitarnya itu misalnya bereaksi dan sebagainya atau misalnya ini isolated reactive substances lalu diberikan ticker-nya adalah energy sources misalnya panas dan ini kalau terjadi maka ada barrier berikutnya barrier-nya adalah temperature controlled environment jadi suhu banyak menjaganya pada suhu yang tidak tinggi tapi ini apa namanya tertrigger karena bocor lalu mulai suhunya naik 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 ketika ini temperature control-nya terlewati maka terjadilah kebakaran muncullah HP kalau yang bawah tadi yang bawah tadi masalah suhu kalau yang atas ini adalah nyimpannya sesuai dengan kategori yang ada makanya penyaman itu berbeda-beda temari satu dengan temari lain itu beda senyawa kalau itu tidak dilakukan juga artinya penyimpanannya campur maka kemungkinan besar lejaksi api kalau terjadi api ini bisa menyebabkan apa? injuri luka atau bahkan eksplosion meledak untuk terjadinya luka ada beberapa barrier yang harus dilewati misalnya ada alarm kalau terjadi api kemudian ada alarmnya bunyi alarmnya tidak bunyi misalnya maka lanjut ini BP1 escape route ada rute keluar ternyata orangnya juga tidak jelas escape route orangnya kita tidak tahu jalan keluar misalnya atau untuk evakuasi kemudian masuk ke BA6 BA6 fire extinguisers pemadamnya lalu pemadamnya juga tidak ada maka muncul injuri injuri namanya kematian misalnya api sebelum terjadi eksplosion atau ledakan bisa melewati BP2 BP2 control kemudian quantities of laboratory control product kemudian protection against projectiles proper storage of cylinders fire extinguisers kalau tidak terlewati maka meledak contoh berikutnya adalah intoxication atau keracunan karena incorrect handling penanganan yang salah terhadap senyawa kimia ini penyebabnya incorrect references imprudence and familiarity kemudian barrier yang pertama adalah study of reaction conditions of product harus paham dulu reaksinya seperti apa kemudian look for relevant and reliable articles materials on the reaction dilihat kalau kita mempelajari senyawa reaksi harus paham senyawanya itu beracun atau tidak terbakar atau tidak dan sebagainya lalu misalnya lagi ada pasti kenjelasan orientation terlebih dahulu kalau itu terlewati tidak tahu jadi muncul seperti ini toxic product of a reaction atau naturally toxic substance ini kalau terjadi ada barrier berikutnya use of neutralizing substance tapi kalau tidak ada maka terjadi intoxication hanya penyebab lain adalah contact between substance and operator barrier-nya adalah DA5 equipment for individual protection makanya kontak dengan apa misalnya senyawa yang korosif itu kena tangan maka menggunakan sarung tangan eh nggak pakai sarung tangan barrier-nya terlewati atau nomor 6 misalnya equipment for collective protection kalau orang punya ini menyebabkan apa kalau tidak terlewati barrier-nya maka terjadi iritasi pada tangan sama juga yang satunya lalu ketika intoxication terjadi maka menyebabkan damage dampak bahaya pada orang lalu ada barrier-nya barrier-nya adalah equipment for individual dan equipment for collective kalau ternyata orangnya tidak pakai pelindung bisa jadi apa bisa jadi misalnya ini fatality ya ini kalau misalnya sudah kena dampak ke orang kemudian tidak segera ke mata misalnya tidak segera cuci mata tidak segera dibersihkan fatality-nya apa misalnya kebutaan mark escape room misalnya ruangannya penuh dengan senyawa yang sudah tidak bagus untuk dihitung kemudian tidak bisa escape maka terjadi fatality pingsan dan sebagainya lalu injury kemudian loss of quality terakhir adalah explosion menedak oleh incorrect handling of products nyebabnya sama ini barrier-nya kalau terlewati menjadi reaction between two or more flammable substance atau large amount of reactance atau trigger event-nya contact between substance ada barrier-nya ada barrier-nya terlewati maka terjadi explosion explosion melepaskan energi ada barrier berikutnya misalnya ini barrier berikutnya fire extinguisher dan sebagainya kalau tidak segera diatasi maka muncullah api semakin besar berbakaran lalu kalau tidak segera diatasi misalnya dengan equipment pelindung diri pacar-canggatan dan sebagainya jadi muncul injury untuk operator ataupun orang-orang di dalam kler atau bahkan explosion atau chain reaction itulah mengapa penting sekali untuk melakukan pembacaan MSDS terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum setidaknya adalah MSDS pada bahan-bahan pada materi yang sedang atau akan dilakukan praktikumnya MSDS sendiri dalamnya ada potensi bahaya apa yang mungkin ditimbulkan kemudian bagaimana cara bekerja dengan aman dengan menggunakan bahan kimia tersebut misalnya kita bisa lihat pada gambar ini kalau misalnya terkena inhalation atau terhirup NAOH maka harus dilakukan seperti remove the victim into fresh air dan sebagainya kalau kena kulit maka harus apa itu semua jelas sudah ada tapi karena kita seringkali tidak membaca MSDS maka ketika sudah di dalam lab kita panik kita tidak tahu harus mengapa dan menjadi semakin parah selain ini pun MSDS juga dalamnya ada informasi mengenai penggunaan penyimpanan dan penanganan dan sebagainya tentu yang terutama adalah keselamatan dari setiap kita sekian presentasi yang dapat disampaikan terima kasih